Angkatan Bersenjata Rusia mengumumkan menguasai desa Bogdanovka di Ukraina Timur, sebelah barat kota Bahmut, di wilayah Donetsk. Pengumuman disampaikan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, 22 April. Desa ini memiliki lokasi yang strategis. Letaknya kurang dari 10 km timur laut kota Chasoviar, yang coba dijangkau Rusia setelah merebut kota selatan Avdfka pada bulan Februari lalu. Bogdanovka terletak di antara Bahmut dan Chasoviar, di wilayah di mana pasukan Rusia telah bergerak maju dalam beberapa pekan terakhir melawan unit-unit Ukraina yang kelelahan karena kekurangan amunisi. Satu unit pasukan di bawah Komando Selatan telah menguasai penuh atas Bogdanovka dan wilayah yang berdekatan dengan desa di Republik Rakyat Donetsk, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Republik Rakyat Donetsk, yang menempati sebagian wilayah Donetsk Ukraina, telah mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Rusia di wilayah Ukraina, dan pemimpinnya ditunjuk oleh Kremlin. Hingga invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Bogdanovka hanya dihuni oleh lebih dari 100 penduduk, kata AFP, seraya mencatat bahwa pengumuman pengambil alihan desa oleh Moskow dilakukan sehari setelah Dewan Perwakilan Rakyat di Kongres Amerika menyetujuinya. Menyetujui bantuan militer senilai 95 miliar dolar, termasuk bantuan senilai 61 miliar dolar ke Ukraina. Dengan jatuhnya Bogdanovka ke tangan Rusia, berikut rincian wilayah Ukraina yang direbut Rusia selama tahun 2024. 12 desa, Vesele, Krohmalne, Tabaivka, Pobeda, Sheferne, Stepove, Tonenke, Berdici, Neveleske, Nirne, Perfomaiske, Bohdanivka. 4 kota kecil, Lastoskino, Orlivka, Ivanivsky, Novomihailovka, dan Satu kota besar, Afdiivka. AFP menambahkan bahwa pada tahun ketiga pertempuran melawan Rusia, tentara Ukraina kelelahan karena kekurangan amunisi dan kesulitan dalam merekrut orang-orang di garis depan. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky 22 April menegaskan tekad Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan Chasov-Yar dan sejumlah wilayah penting lainnya dari invasi Rusia. Zelensky sudah memerintahkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan daerah penting ini. anterior, itu adalah kegiatan bu pasien uskini, kegiatan kegiatan selam, kegiatan kegiatan, kegiatan 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 dan kegiatan takar. Saya beritahu di�angat menguatkan kemaharaan tersebut, kemaharaan operasinya dan penuhi tersebut. Asiksa armia harus menyebutkan kemahiannya setiap hari. Dan setiap hari di dunia tersebut menyebutkan untuk kita terlaluan terlaluan. Juga juga di mingguan oboran Umarov. I pentingnya adalah PPU. kami melakukan semua yang terjadi, menghantar semua yang terjadi dengan semua partner, untuk membaiki keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan dan keamanan. Ketiga lider dan keamanan yang memiliki ini adalah pengaruhi yang terhadapkan diri. Dan selama kita, sekarang, terus berhenti berhenti dengan keamanan dengan Amerika. dan terima kasih telah menurutmu. tetap operatifkan keputusan Senat untuk mendukung ukuruan paket. Jadi, di atas keputusan, di atas keputusan, di atas keputusan, kita bekerja dengan positif politik di cepat keputusan paket, dan juga positif dalam paket, dengan keputusan keputusan. Keputusan keputusan, apa yang terima kasih telah menarik. Jangan keputusan rata. Ini menurutuk berat. Ia masa beratitas pelicaraan dan keputusan beratitas di atas keputusan dan keputusan beratitas keputusan. Ia masa beratitas keputusan dan keputusan keseputusan, sehbetangan beratitas keputusan sukaran. Ia masa yang tersebut adalah, yang tersebut juga boleh membuat situasi di depan. Jangan keputusan PPOK. Jangan seperti itu. Jangan sekitar kehilangan dan tempat kita dan istimewa. kesempatan, kesempatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.